Intro Cure tidak sepolah lagi Karena takut dimarani nanti Guru yang garam menjadi alasan Hingga sipulit korban kekerasan Bila datang sang guru yang garam Dengan langkah bagaikan setan Muka terpunduk panu ketakutan Enggak menatang wajah kegejaman Tubuh rentang dalam kelelaman Setapis kerja penuh seharian Di pabrik tak pernah menjanjikan Demi anaknya untuk menggapai harapan Sambil melontot Sang bapak marah-marah Dipanggilnya anak yang tak besar Akhirnya Cure diusir dari rumah Karena Cure gak mau sekolah Si Cure tunggu kejalanan Ia tumpahkan rasa kemarahan Si Cure cari pelarian Yang tinggal hanya rasa nendam Hidup biar penuh kekerasan Semua itu menjadi tantangan Air matanya tidak lagi menetes Toledlah temukan kebebasan Si Cure turun kejalanan Ia tumpahkan rasa kemarahan Si Cure cari pelarian Yang tinggal hanya rasa nendam Yang tinggal hanya rasa nendam Yang tinggal hanya rasa nendam Puluhan atau barangkali bisa mencapai Lebih dari 100 lagu Yang dihasilkan oleh Anak-anak jalanan di Semarang Yang tergabung di dalam Pabrik Tuhan Anak Jalanan di Semarang Priode 1997 Saya kira masa-masa produktif bagi mereka Karena hampir setiap hari Proses diskusi berlangsung diantara mereka Dan itu dituangkan ke dalam tulisan Bisa dalam bentuk puisi Ataupun karya-karya yang lain Nah proses dari karya-karya mereka Itulah yang kemudian didiskusikan Dan dijadikan lagu Sehingga lagu-lagu yang dilahirkan Berangkat dari realitas Yang dialami oleh anak-anak jalanan itu sendiri Jadi beberapa lagu Berdasarkan realitas kehidupan anak itu sendiri Ataupun peristiwa-peristiwa yang terjadi Dalam keseharian mereka Sebagai anak jalanan Lagu Tole Ini berangkat dari Salah satu Yang dialami oleh Salah satu anak jalanan pada masa itu Dimana akhirnya dia keluar dari rumah Karena diusir oleh orang tuanya Akibat dia sering dimarahi oleh gurunya di sekolah Dan orang tuanya tahu Saya kira ini merupakan salah satu faktor risiko Bagi anak-anak yang turun ke jalan pada masa-masa itu Yang kita harapkan Bagaimana upaya menjaga anak jalanan Ataupun menjaga anak-anak agar tidak berada pada situasi yang buruk Maka di sekolah merupakan kunci Dari upaya untuk menjaga anak-anak masuk ke dunia yang lebih buruk Dan kita harus bersyukur bahwa Perubahan-perubahan pendidikan yang ada di dalam dunia pendidikan Ini sudah semakin baik Mereka mulai menyadari tentang Tidak boleh ada kekerasan atau penghukuman fisik bagi anak-anak dididik mereka Dan mereka mencoba mengembangkan upaya disiplin positif Dimana tindakan-tindakan yang dilakukan oleh anak-anak yang dimilai menyimpang Atau dianggap tidak pantas Bukan dihukum tapi dilakukan proses dialogis Sehingga anak-anak disadarkan Dan juga dituntut untuk bagaimana mereka mampu mengubah diri Sekali lagi kalau kita mengingat lagu toleh Ini adalah satu catatan sejarah yang pernah terjadi di Semarang Ataupun di Indonesia Yang saya kira juga bisa dialami oleh banyak anak-anak di berbagai wilayah di Indonesia Semoga ke depannya kita berharap Anak-anak Indonesia menjadi lebih baik Maju dan ke depan pemimpin rombing kita adalah anak-anak yang berkualitas Terima kasih